Saudara harga beras di Gerobokan, Jawa Tengah tembus 18.000 rupiah lebih per kilogram. Naiknya harga beras membuat pembeli ataupun pedagang mengeluh. Kenaikan yang terjadi setiap hari 200 hingga 300 rupiah sejak 2 pekan lalu. Kini sudah mencapai kenaikan rata-rata 4.000 rupiah per kilogram untuk semua jenis beras. Di Pasar Induk Purwoda di Gerobokan, Jawa Tengah harga beras tertinggi tembus hingga 18.500 rupiah per kilogram untuk jenis beras premium. Sedangkan untuk harga beras medium yang sebelumnya di harga 11.000 rupiah per kilogram kini naik menjadi 15.000 hingga 16.500 rupiah per kilogram. Membeli pun juga mengaku semakin susah dengan kenaikan harga beras. Karena dengan naiknya harga kebutuhan pokok semakin membuat masyarakat kesulikatan ekonomi. Dengan kondisi harga pangan yang mahal kayak gini selaku itu rumah tanya gimana? Susah, penghasilannya suami segitu, buat belanja satu bulannya juga berkurang. Ini naik terus, paling tinggi rosiolele itu 18.500 rupiah. Kalau paling rendah? Paling rendah, price biasa 15.000 rupiah. Itu naiknya sejak kapan? Naiknya sudah lama, tapi setiap hari naik 200-200 seperti itu. Kejualan pasti menurut balet, biasanya yang lebih banyak terkurang. Sementara itu harga beras tinggi tak cuma di tingkat konsumen. Harga gabah di Goa Sulawesi Selatan yang menghasilkan beras juga tinggi karena pasokan yang minim. Dampaknya ke pengusaha penggiling padi yang berhenti beroperasi sejak dua bulan lalu. Sudah ada sekitar dua bulan, karena harga gabah sudah tinggi. Gabah sekarang, apalagi harganya sudah tinggi, dan gabah sekarang susah. Itu harga gabah sendiri sekarang berapa? Untuk harga gabah sekarang, untuk gabah keringgilin sekitar 8.200 rupiah. Itu kanikannya berapa dari sebelumnya? Oh, kanikannya sekitar lebih dua ribu.